Terima kasih telah menonton Pura-pura masuk Islam Bahkan yang sudah jadi presiden saja Kita tidak mampu berfikirnya masih ada kok Baik Ini baru mukuddiman Baru pemanasan Nanti setelah Tanya-tanya Tambah lagi beliau Ada yang bertanya Satu, dua, tiga Empat, lima Enem Tujuh Delapan, sembilan Sepuluh, ada sepuluh orang Oke Coba miknya dikasih Yang nyanya Sepuluh orang ini calek apa bukan ya Ya coba itu sudah dah Baik Silahkan Pak Adi Roso dulu Setelah Pak Adi Roso beliau Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina al-hammad Sebelumnya saya ingin mengucapkan sebuah puisi Membeli pepaya ke saudara Pulangnya dikasih sekarang Sungguh bahagia hati rahannya Berjumpa dengan Bapak Ruki Gerung Baik Yang mau tanya-tanya Maju aja ke depan sini Biar enak Bapak Ruki Gerung Kita ini sudah Mendengar Di beberapa media Bahwa Yang apa ya Saya ini terbuka aja ya Unek-unek Artinya dari hati kecil saya Ini Ada semacam Korupsi Korupsi politik Korupsi politik Artinya Penyalahgunaan Penyalahgunaan politik Jadi adalah satu capres Ini akan diamputasi politiknya Gara-gara Kasus formula Tapi ini mungkin RK Jasa Jadi tolong Pak Ruki Pengamatan Sampean Bagaimana Dengan langkah-langkah Aputasi politik Soalnya ini sudah Mencederai demokrasi Apakah ini Betul-betul Cinta negara Atau bagaimana nih Yang mungkin kurang lebihnya Bagaian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Langsung saja Mohon maaf Pertanyaan saya Saya tulis Biar tidak bias Pertanyaan yang pertama adalah Saya adalah Pengagum beliau Jadi beliau ini Idola saya Yang selalu Tadi itu Menyuarakan tentang Kecerdasan Akal sehat Atau kebalikannya Daripada Kedunguan Kedunguan Pertanyaan Pertanyaan seriusnya adalah Mengapa Mohon maaf ini ya Mengapa Bung Roki Sendiri Tidak bersikap Cerdas Dalam arti Kata Ragu-ragu Atau Malu-malu Kucing Untuk masuk Islam Ini adalah Untuk kasih sayang saya Sebagai seorang Pengagum kepada beliau Karena tadi Sudah disebutkan Oleh Ustaz Habibi Masuklah ke dalam Hukum Islam Secara Keseluruhan Di ayat yang lain Disebutkan Jadi Sehebat Apapun Yang kita lakukan Sebagus Apapun Yang kita lakukan Itu Akan sia-sia Karena tidak Diri doi oleh Allah Menurut Ayat tadi Kemudian Yang kedua Di beberapa Pertemuan Panjendenan Pernah bilang Bahwa Ketika Panjendenan Bersinggungan Dengan Masalah agama Itu selalu Neles Selalu mengelak Itu bukan ranah saya Jadi keyakinan itu Tidak bisa diperdebatkan Itu kan dogma Bagi Yang bukan Beragama Islam Jadi dogma itu Adalah suatu keyakinan Yang harus ditelan Bulat-bulat Tidak boleh Dipersoalkan Tidak boleh Dipertanyakan Jadi akal sehat Di sini tidak berlaku Bagi dogma Tapi bagi Islam Tidak Bahkan disebutkan Agama itu adalah Akal Maka tidak ada agama Bagi orang yang Tidak berakal Kesimpulan saya Yang nomor dua ini Jika Suatu saat Dan semoga Tadi kan Sudah disebutkan oleh Abi Toha Dengan sebutan Ustadz Roki Grup Jika Bung Roki Ini dengan Kehebatannya Dengan Kecerdasannya Ditambah dengan Ilmu yang Beliau akan Memang seorang Jenius Beriman Seorang Mubalik Iya kan Jadi Itu aja Saya mohon maaf Agak mungkin Menusu Agak pribadi Tetapi ini Bila hitam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Satu lagi Satu lagi Ya Satu lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Selamat Tahun baru Kepada Bung Roki Karena tahun baru Saya mempunyai Nama baru Istilah baru Untuk Bung Roki Yaitu Bung Roki The Top G Jadi Bung Roki Yang Gentleman Jadi Sempat Menyinggung Soal Demokratisasi Dalam arti Di setiap Video yang Saya sudah Telusuri Sempat Bung Roki Yaitu Mendefinisikan Bahwasanya Demokrasi itu Punya definisi Baru Yang tadi Awalnya Dari rakyat Oleh rakyat Untuk raya Kemudian Diformulasikan Lagi Dengan Top G Yaitu The Government Of The Reason Should The Government By The People Jadi Jadi masih Ada Berkesinambungan Antara Demokratisasi Dan Ukhwah Yaitu Persatuan Pertanyaannya Adalah Bagaimana Seharusnya The Paradox Of Tolerance Dari Carl Cooper Itu seharusnya Bisa Diperbaiki Lagi Hubungan Antara Beda agama Beda golongan Beda kaum Jadi Biar tidak Terjadi lagi Paradox Paradox Dan Pil-pil Dogma Itu tersebut Terima kasih Baik Namanya Dan Asalnya Sebelumnya Saya Mantan SD Plus Alislah Generasi Pertama Oh Verwistas Ya Jadi Gus Jack Adiklah saya Gus Jack Saya Lupa Karena Sudah Mulai Besar Ya Sebentar lagi Dia sudah Kawin Baik Tiga Dulu Pernanya Setelah itu Kita lanjutkan Silahkan Oke Pertama Apa tadi Yang utama Tadi Pertama Soal Amputasi Politik Oke Itu Hal Yang Segera Ingin Orang Tahu Soal Anies Pasudan Kira-kira Itu Yang Dimaksud Sebelumnya Tapi Kita tahu Bahwa Selain Voluntarisme Kita Voluntarisme Artinya Dorongan Untuk Menjadi Sukarela Volunti Artinya Energi Untuk Memulai Inisiatif Voluntarisme Terhadap Anies Bisa Bisa Juga Dibaca Sebagai Kegugupan Kita Karena Membayangkan Anies Mampu Nggak Kalau Terjadi Semacam Keadaan Ketidak Normalan Di dalam Politik Kan Itu Intinya Kalau Normal Normal Ya Udah Ikut Aja Nanti 20% Segala Macem Tetapi Pemilu 2024 Akan Berlangsung Di dalam Formula Formula Tidak Normal Kita Lihat Itu Dari Sekarang Soal Usulan PDIP Supaya Hanya Memilih Partai Tidak Memilih Orang Karena Dianggap Bahwa Anies Dikelilingi Oleh Tokoh Tokoh Jadi Pasti Partai Yang Ada Tokohnya Akan Membuat Anies Elektripis Itu Akan Diganggu Nah Gangguan Ini Yang Mesti Kita Baca Sebagai Justru Kecemasan Rejim Terhadap Perubahan Politik Yang Dipercepat Nah Dari segi itu Dengan mudah kita Bayangkan Kalau misalnya Pak Jokowi Sudah punya calon Maka Tidak akan ada halangan Pada Anies Jadi itu menunjukkan Bahwa istana Belum punya Calon final Definitif Untuk Diajukan Sebagai Calon presiden Istana Hal yang memang Tidak boleh ada Kalau kita belajar dari Pak Habibie Pak Habibie Tidak pernah sekalipun Mengatakan Ini yang akan Meneruskan saya Pak Harto juga Tidak bilang begitu SBE Tidak pernah ikut-ikutan Tapi ajaib Kenapa Pak Jokowi Merasa cemas Kalau calonnya itu Bukan dari lingkungan beliau Itu bahayanya Kalau orang Sakit hati Itu Tidak enak kan Kan Pak Jokowi Sudah Mestinya Berfikir Sebagai negarawan Saya percaya bahwa Siapapun yang terpilih Dia akan menuntun Bangsa ini Ke arah Kejahteraan Dan keadilan Harusnya begitu Ucapannya Bukan kasih sinyal Semua boleh Ikut kompetisi Tapi saya lebih suka Yang berambut Uban Itu Itu bias Kan itu Itu intinya Jadi Kita bikin Counter argument Sekarang bahwa Tidak boleh presiden Ikut campur Di dalam Urusan warga negara Sama seperti Bapak tadi Tidak boleh Urusan Publik itu Dipertanyakan Urusan privat Dipertanyakan Di forum publik Mestinya WA aja Saya Karena itu Akan jadi headline Besok Dan kita sibuk Begituan Lalu istana goreng Rocky Gerung Memanfaatkan pesantren Pura-pura Masuk Islam Kan bahayanya Begitu Itu Itu Masalahnya Kepekaan itu Yang saya pastikan Tadi bahwa Itu terkait Dengan status Kita disini Sebagai warga negara Warga akademis Semua orang Berharap Kapan Pak Rocky Dapat hidayah Percepat dong Loh hidayah Itu misteri Bukan sesuatu yang Diucapkan Dan diniatkan Dari pihak luar Itu adalah Keputusan Kolbu tadi Jadi Dengan segala hormat Pada kebaikan hati Bapak Saya mengerti Suasanya itu Tapi jangan sampai Hal itu Justru Yang diambil Ali oleh Mereka yang Suka memprovokasi Lalu terbelah lagi Bangsa ini Hanya karena soal itu Itu Poin Poin kedua Yang ketiga tadi Dari Alumnus Yang Rupanya dia memperhatikan Diksi saya Jadi saya harus hati-hati Yang sampai Yang saya ucapkan Kemudian Dibalikkan pada saya Dan gak bisa Saya pertanggung jawabkan Saya pertanggung jawabkan Di dalam Ilmu Politik Demokrasi Disebutkan Pemerintahan Dari Rakyat Oleh rakyat Untuk rakyat Sekarang ada Pertanyaan tuh Yang disebut Sebagai pemerintah Itu siapa Yang disebut Sebagai pemerintah Demi rakyat Itu bagaimana Yang disebut Pemerintah Dari Oleh dan untuk rakyat Itu akibatnya apa Itu Itu yang menyebabkan Waktu Pemilu kemarin Saya bikin refleksi Masa orang sakit jiwa Boleh ikut Menusuk di kotak suara Oh dia warga negara Iya Tapi sebagai subyek hukum Dia tidak lengkap Untuk tadi Menimbang Kebijakan publik Dengan kemampuan Rasio Karena dia mengalami Delirium Bahasa psikologinya Delirium Ketidakmampuan Untuk berfikir Bahkan yang sudah Jadi presiden Ketidakmampuan Berfikir Masih ada kok Semua kita punya Ketidakmampuan Berfikir Tapi ada standar Yang kita sebut Percakapan Rasional Tentang Public policy Karena itu Saya ubah sedikit Dengan mengingat Banyak pelajaran Filsafat Politik Bahwa Demokrasi itu Bukan pemerintahan Orang Untuk orang Dari orang Oleh orang Bukan Demokrasi ada Pemerintahan akal Melalui pemerintahan orang Tadi betul Ketipannya The government of reason Through the government By the people Jadi memang Diperlukan Pemerintahan orang Yang berakal Kita tambahin aja Berakal sehat Ada aja orang berakal Tapi akalnya bulus Nah itu yang saya dorong Sekarang Supaya Percakapan politik Dilakukan di wilayah Dimana akal Bisa diuji Dimana itu Di panggung dangdut Enggak bisa Akal diuji Di panggung dangdut Di pesantren Akal diuji Di universitas Akal diuji Tapi justru disitu Dilarang politik Kan kontradiksi kan Kita mau hasilkan Pemimpin yang bermutu Untuk tahu Bahwa dia berakal Apa tidak Tapi presiden bilang Jangan Diskusi politik Di kampus Kalau BEM bikin Diskusi politik Rektornya Dijewer Jangan Percakapan politik Di pesantren Ngaco Perpikiran itu Kalau begitu Pertanya Apa Kalau begitu Yang akan Dipercakapkan Dan dimana Di dalam Sepanduk-sepanduk Yang dipasang Di seluruh Jawa Terima kasih Jokowi Terus ada Potret Erik Tokir Puan Marhani Segala macam Tapi saya Tidak Lihat mereka Berdebat Di forum Akademis Boleh Pasang Disitu Tapi Apakah poster Yang gede Itu Sama dengan Otak Yang besar Belum Tentu Kita ingin Evaluasi Perpolitikan Kita Karena itu Undang Setiap orang Yang punya Potensi Untuk Memimpin Negara Bikin Panel Disini Supaya Kita tahu Ini Berfikir Atau Sebenarnya Ingin Mempertontonkan Uang Kalau Ingin Mempertontonkan Uang Tunggu Besok Pagi Lakukan Serangan Fajar Jadi Bagian Itu Jadi Itu Penting Kita Ingatkan Bahwa Semua Potensi Untuk Menghasilkan Pemimpin Harus Difilter Di Tempat Dimana Pikiran Dimungkinkan Pesantren Adalah Sekolah Sekolah Artinya Berfikir Berfikir Artinya Menguji Pemimpin Harus Diuji Bukan Kan Pemimpin Kita Itu Dia Nyogok Lembaga Survey Tiba-tiba Elektabilitasnya Naik Elektabilitas Naik Intelektualitasnya Turun Moralitasnya Ikut drop Masa Pemimpin Intelektualitasnya Tidak Ada Gugup Untuk Bicara Harus Nyontek Dan nyontek Pun Gugup Jadi Bagian-bagian Beritahu Saya kasih kritik Pada semua orang Itu Sekali lagi Kita tunggu Satu Momentum Politik Dimana Kita Lihat Indonesia Udah Menemukan Kembali Otaknya Indonesia Udah Kembali Mampu Berfikir Kapan Itu Tergantung Kita Putuskan Malam Ini Kita Mau Mempercepat Pemilu Atau Kita Memunda Pemilu Ya Percepat Aja Sebaiknya Supaya Efisiensi Di Dalam Kepanitian Yang Kan Ada KPU Yang Gak Tahu KPU Ngapain Anggaranya Berapa 100 Riliun Dia Minta Tapi Fungsinya Cuma Nyiapin Kotak Suara Tidak Melakukan Pendidikan Politik Kalau Ada Pendidikan Politik Kotak Suara Itu Bikin Aja Begini Orang Masuk Disitu Ragu Enggak Jangan Ragu Kalau Orang Beretika Enggak Gak Akan Ada Yang Nyolong Kotak Suara Itu Dibikin Baja Pun Dicolong Orang Dan Dimanipulasi Di Dalam Komputer Jadi Publik Harus Dibuat Percaya Bahwa Demokrasi Itu Harus Dihasilkan Dengan Perdebatan Intelektual Itu Intinya Terima kasih bye